8-6, bantuannya, bantuannya, 8-7-7, 9-9, 9-9. Pemirsa seorang pria parubaya di Goa, Suwesi Selatan, babak belur setelah terpergok berselingkuh di rumah wanita idamannya. Mengetahui kekasihnya tertangkap warga, sang wanita ibu satu anak melarikan diri. Warga menangkap daeng ngawing 57 tahun, usai diduga berselingkuh di rumah wanita idamannya di kawasan Pangkabianga, Goa, Sulawesi Selatan. Sang pria tertangkap warga saat mendatangi rumah idamannya, R21 tahun, ibu satu anak. Mengetahui kekasihnya tertangkap, ibu satu anak dan masih memiliki suami tersebut segera kabur. Dugaan persimikuan ini diketahui ansar milih sang suami sekitar lima bulan lalu. Namun sang suami baru menangkapnya saat sang istri menerima pria idaman lain di rumahnya. Sebenarnya sejak dulu, dia cuma diantar atau dibonceng sampai di situ di pintu belakang rumahku. Jadi tidak ada apa, gak bukti. Banyak saya kasih mahasiswa, mau kakungkul, kau bukti. Pelaku terugas lingkung yang terluka di guap rumah sakit. Pas itu katanya, menantunya begini anunya, sama kedapatan, kedapatan sama kaki laki, dia terusan keluar, saya cari di sini, di sekitaran sini. Siapa yang dapat itu, Pak? Saudaranya. Oh, saudaranya? Iya, saudaranya yang dapat. Kalau itu laki-laki, asal mana? Orang asli di sini, Pak, atau kita lakukan apa? Orang dari luar mungkin itu, Pak. Oh, gitu. Kasus tugahan perselingkuhan di tangan unit perlindungan perempuan dan anak Polres, Goa. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Anak membunuh ibu kandung di Purwakarta, Jawa Barat, berdalih sakit hati karena sering dimarahi. Pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam saat di rumah sendiri. Masih toh warga Ngenol, Gunung Hejo, Purwakarta ditemukan warga tewas di ruang tamu. Polisi yang melakukan penyelidikan mendapati wanita berusia 47 tahun ini mengalami sejumlah luka senjata tajam. Teddy Setiawan, anak korban diamankan dan mengakui membunuh ibunya. Pria berusia 26 tahun ini membunuh ibunya saat di rumah berdua. Pelaku mengakui bahwa dia yang melakukan bunuhan terhadap ibunya. Kemudian si pelaku langsung kita bawa ke Polres, Goa, Kata. Jadi penanganan perkaranya ditarik ke Polres, Purwakarta. Untuk motif pelaku sendiri? Motif sementara menurut keterangan pelaku bahwa dia marah atau jengkel kepada ibunya karena sering dimarahi. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara di jerat pasal 338 KUHP dengan barang bukti senjata tajam. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra melaporkan. Pemirsa pelaku pembunuhan ibu satu anak di Palopo, Sulawesi Selatan ditangkap. Pelaku nekat membunuh karena permintaan rujuknya ditolak korban. Ansar ditangkap usai membunuh istrinya di sebuah kamar Wisma di Jalan Andi Jema Palopo, Sulawesi Selatan. Pelaku dibawa ke rumah sakit akibat luka yang diduga berasal dari perlawanan korban. Sebelumnya, warga dikejutkan dengan penemuan jasad korban Sarah Raswani bersimbah darah. Pembunuhan berawal saat Ansar mendatangi istrinya tersebut dengan membawa anaknya yang sakit. Pelaku meminta untuk diantar ke rumah sakit, namun korban menolak hingga percekcokan terjadi. Diketahui pelaku dan korban telah berpisah sejak tiga bulan lalu. Pelaku juga kesal karena korban menolak rujuk. Membunuh istrinya karena adanya pisah rumah. Jadi antara pelaku dengan korban ini sudah pisah rumah, bisa tempat tinggal, sudah tiga bulan. Karena terjadi perselesaian, pertengkaran, sehingga pelaku melakukan penusukan terhadap korban. Pelaku terancam 12 tahun penjara. Dari Palopos, Sulawesi Selatan, Nasruddin melaporkan. Sebuah warung kopi di Makassar, Sulawesi Selatan diserang sekelompok pria bersenjata tajam. Pelaku hendak menganiaya seorang penghujung yang kerap menggoda istrinya. Sekelompok orang menyerang pengunjung sebuah warung kopi di Jalan Waduk, Kecematan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan. Puluhan pengunjung panik lari berhamburan ke dalam warkop. Seorang remaja laki-laki menjadi korban pembusuran dengan anak panah yang menancap di tangan. Sebelumnya, pelaku, Ibnu, bermaksud menganiaya seorang pengunjung warkop, IT, yang kerap menggoda istri pelaku. IT melarikan diri dari lokasi dan dikejar para pelaku. Aksi tersebut bubar setelah para pelaku tepergok oleh polisi yang sedang berpatroli. Sang pelaku utama adalah residivis yang baru sepekan keluar dari penjara. Dua pelaku lainnya, RI dan Z, berhasil melarikan diri. Yang rencananya mencari seseorang yang mengganggu istrinya pelaku atas nama I.B. Itu diganggu di mana, lewat mana katanya didapat? Jadi istrinya I.B ini pelaku menghubungi lelaki IT untuk ketemu. Para pelaku terancam hukuman lima tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin melaporkan. Pemirsa kita akhiri perjumpaan kita dalam Berita Kriminal Serkap edisi hari ini. Ingat kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada, taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jaga kesehatan Anda dan keluarga.